Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Roman Surya Nubraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Bagaimana cara mudik yang aman dan selamat sampai tujuan Mengapa saya membahas topik ini? Karena mudik kali ini mudik pertama Setelah pelarangan mudik sejak tahun 2020 ya Jadi mudik ini bisa kita menggunakan Angkutan umum seperti bus, kereta api Maupun yang lainnya Dan bisa menggunakan angkutan pribadi Seperti mobil, motor, dan yang lain-lainnya Untuk tips yang pertama Kita harus menyiapkan fisik dan stamina yang prima Ini penting sekali karena saat mudik itu Kita tidak tahu bagaimana lalu lintasnya Apakah padat sekali atau bahkan sepi Apabila padat tentu saja akan memperpanjang Waktu perjalanan kita yang biasanya 1 jam Mungkin bisa sampai 2 jam maupun 3 jam Tentu saja akan menguras pikiran maupun stamina Dan yang kedua kita harus mengecek kondisi kendaraan Sebelum perjalanan Karena ini mudik ya Jadi kendaraan itu harus prima Kita harus mengecek remnya, bahan bakarnya, dan yang lain-lainnya Dan yang ketiga apabila ingin menggunakan fasilitas tol Kita harus memeriksa kecukupan saldo Etoll dan uang tunai Bisa kita lihat priceless harga tol yang terkini Karena terkadang bisa naik tarifnya Dan kita kasih spare Dua kali lipatnya Biar aman Dan bisa lancar perjalanannya Selanjutnya kita bisa membawa makanan dan minuman dan obat obatan secukupnya Ini penting sekali Karena saat mudik Belum tentu kita bisa menemukan warung yang buka ya Apabila sudah terjadi macet Seperti kejadian seperti ini Pada tahun 2016 ada kejadian Brexit Brebes exit ya Jadi ini kejadiannya ketika tol Transjawa belum terhubung Dari Barat ke Timur Dulu masih sampai Brebes ini Kalau sebelum sampai Brebes ini Dulu sampai tol Cikampe ya Berarti tiap kali Lebaran itu Selalu ada reporter yang meliput Exit tol Cikampe Nah ini waktu itu Karena belum terhubung Jadi terpaksa harus keluar di Exit tol Brebes Dan terjadi penumpukan Macetan seperti ini Bahkan ada yang sampai kelelahan Bahkan ada yang meninggal Dan semoga kejadian seperti ini Tidak terulang lagi Apabila nanti ada di exit tol yang macet Bisa kita lewat exit tol yang setelahnya Atau sebelumnya Supaya menghindari macet seperti ini Mengapa bisa macet? Karena terkadang kita harus gantian Untuk mengetap atau melakukan pembayaran di sini Di gardu tol Dan seperti itu Dan ini Jangan hanya adalah kejalan tol Karena nanti dilakukan secara bersama-sama Bahkan ada rencana untuk ganjil-genap Jadi satu arah Dari barat ke timur Semua Tentu saja nanti akan macet seperti ini lagi Tidak bisa dipungkiri Macet di exit tolnya Jadi mungkin kita bisa keluar Sebelum bitu tol tujuan Atau setelahnya Untuk menghindari kemacetan Dan kita bisa lewati jalan alternatif Untuk Peta jalannya bisa juga di google map ya Kita bisa petakan di mana Jalannya akan kita lewati dan Kita bisa bertanya-tanya yang sudah pernah melewati jalan tersebut Dan ada peraturan baru Yaitu limitasi kecepatan di jalan tol Yaitu sekitar 120 km per jam Apabila lebih dari itu Kita akan dikenakan dendah Ini tentunya tujuannya sangat baik Karena mood itu kan ramai ya Tentu saja kecepatan tidak bisa begitu cepat Dan untuk Mengatasi kecelakaan Karena kita tidak bisa Pastikan bahwa semua kendaraan itu prima ya Dan kita bisa pantau informasi lalu lintas di jalur mudi Semua informasi bisa kita dapatkan dari youtube ya Dan kita pastikan bahwa BBM kita cukup Mengapa kita pastikan? Karena saat lebaran itu biasanya Pasokan bahan bakar terkadang itu terhambat ya Jadi saya sarankan sih ketika perjalanan Anda jauh Kita gunakan teknik setengah tangki Apabila sudah setengah bisa kita isi kembali Sehingga apabila nanti Bahan bakar itu setengah dan kita belum mendapatkan Masih ada cadangan setengah tangki ya Untuk ke pom bensin setelahnya Dan kita bisa istirahat di rest area yang tersedia Perlu kita garis bawahi bahwa Moodi itu kan secara bersama-sama Tentu saja rest area terkadang bisa penuh Jadi kita perlu tandai Alternatif mana saja yang bisa untuk istirahat Biasanya sih kita harus beristirahat sekitar 4 jam sekali Atau bahkan 2 jam sekali Karena setelah berjalan 4 jam itu Konsentrasi kita akan terpecah atau kelelahan Jadi disarankan untuk istirahat ya Dan apabila capek Mengkonsumsi kopi maupun yang lain-lainnya itu tidak Tidak akan menghilangkan capeknya Terkadang apabila tubuh itu sudah capek Bisa juga kita itu langsung tertidur atau micro sleep ya Bahasa Inggrisnya Itu sangat membahayakan Ke pengguna jalan yang lain Jadi saya sarankan untuk istirahat saja Itu saja tips saya Tips dari saya apabila ingin mudik Perjalanan jauh maupun dekat Semoga bermanfaat Apabila ada yang didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!